Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Finka Eka Ningtias NIM 038 dari kelas 2020 B Prodi S1 Pendidikan Sejarah Dalam video ini saya menggunakan KD kelas 11 SMA KD 3.1 dan 4.1 menggunakan model pembelajaran Discovery Learning Saya memaaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam video Semoga video ini dapat membantu Dan semoga uas mikro-teaching saya juga terpenuhi Selamat menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak 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 Nantuk ga? Nggak Fries Gak mungkin Bukan kemarin Ibu danyur kalian Buat baca Karena kemarin ibu Nggak bisa masuk kelas Jadinya Cuman ngasih makan aja Udah dibaca kan? Nggak Oke Jadi kali ini gue akan Kasih beberapa matahari lagi Biar Kalian paham Udah paham semua kan ya? Udah paham Tidak 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 Halo kemarin Mak Tari Sampai mana? Baru awal Bu Baru di tujuan bangsa Aerofon Di Indonesia Oh iya Kemarin kan ibu Dan Bukan bisa Nah, ini nanti ya. Selanjutnya sudah pasti belajar modul kan ya, tadi? Sudah belajar? Berarti sudah ada yang tahu apa itu? Suri si? Bukan sinyal, tapi. Ada yang tahu? Tidak tahu. Jadi, ini jika kita serang. Yang pertama itu gold. Yang kedua terkulori yang kita serang. Jadi, ini tuh tujuan. Tujuan bangsa Eropa untuk melakukan kejajan di dunia sekarang. Jadi, gold. Gold itu artinya menjadi kekayaan. Menjadi kekayaan wakia, rumpah-rumpah iya. Makanya kan mereka bangsa Eropa. Ke Indonesia itu mencari rumpah-rumpah. Ini baru tujuan. Tujuan umumnya ya, masih umum aja. Tujuan umumnya tuh, mereka ke Indonesia itu menemukan kegaget. Yang kalau memang, semua dari paham-rumpah. Tapi, intinya yaitu di Gaby. Gold, glory. Yang gold itu, mereka mencari kekayaan. Yang keciga. Yang keciga itu, glory. Mencari kekuasaan. Jadi, mereka itu berkuasa. Berkuasa di Misal Tara. Terus di Papua. Jumlah loku untuk mencari nadi lempar-lempa Di dada lainnya Yang ketiga itu bersepel Maka kebagiannya ini Karena dulu ada misi menyebarkan agapan Bagi Kristen dan Katolik Kebanyakan Katolik sih Kalau Portugis Portugis ke Indonesia Itu menyebarkan agama Katolik Jadi yang ketiga itu bersepelah Sebenarnya itu untuk menyebarkan agama Katolik ke Indonesia Jadi ketiga itu adalah Glory dan Good Spell Glory itu Mereka mencari kekayaan Seperti lempar-lempa Glory Mereka mencari kesausaan Good Spell Mereka menyebarkan agama Kalau mau di jalan Jangan banyak dulu Baik, nah udah jelas Dari tujuan Mas Udia Bang Saya rompon Indonesia Tujuan umum Kalian bisa cari dulu Kalau udah Ibu akan menjelaskan lagi PBT ya Tentang proses masuk Bangsa era perkeningan Tentang prosesisches Liat you戴 Terima kasih. 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 itu dibentuk TOC pada tahun 1602 yang diperoleh oleh Franco Switzer tujuannya itu untuk membuat persaingan tidak sehat antara sesama pendagang berada yang kedua untuk memperkuat posisi benar dalam menghadapi persaingan baik dengan seorang bangka Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia yang ketiga untuk mendapatkan monopoli perdagangan dengan informasi jadi intinya memanopoli dari monopoli keklus yang terakhir itu Inggris jadi awal maksudnya bangsa Inggris itu udah waktu udah lama banget intinya eh maksudnya masih masih nyala Inggris ini yang paling terakhir karena mereka masuk itu pada awal abad ke-17 jadi itu mereka inggris itu udah berpartisipasi dalam perdagangan di daerah India terus Inggris ini juga memiliki konsidara sendiri kalau Belajar kan biasa oleh Inggris itu Inggris itu ini saya tertarik untuk mencari rempah-rempah dan berbawah di sepedisi untuk Indonesia kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia di belakang oleh organisasi sekaligat di belakang oleh organisasi sekaligat jadi ketika mereka di Indonesia mereka berhasil membawa warung pantai yaitu cengking dari tenate dan bangunan dari tenes oke selesai oke selesai oke selesai 3DS ini punkt 5 soal banget yang tidak dan 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 untuk我覺得 ok dibukaan dan gak dan 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 yang indiam ikut jerek oke apapun detail ya Buat jawab Nanti ibu tanya Dua Kanan Oke silahkan Dikejakan Dikejakan Ada kesulitan Mengajaknya Kalau jawabannya Tidak ada Boleh itu kok Boleh berhasil kok Ibu boleh Boleh Akses Dikana Ini Dulu Ini juga Mungkin ada Dibukan Akses Kalau Menyari Atau Kalau Ada yang Susah Atau Iskipelah Yang Tidak Mereka Ibu Danya Banyak 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 Dеж Banyak eh yo 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 Oke, sudah 20 menit Dibuatkan Tanya kalian Jawaban untuk nomor 1 Sama-sama lebih baca soalnya Contohnya kekaisaran Kau mau membawa nampak Kemunggulan Kemunggulan Parti Paksa Eropa Zaman ini Namakan T Terkakam It's 8 Okay Gak maaf It's 8 Di nomor 1 Jawabannya D Jadi Lagi itu Lama Romawi Lagi runtuh Dan waktu itu Emang ada pandemi Namanya itu Apa ya Pelai bu Kalau asal Pelai bu Anak Populasinya Di Romawi Itu banyak Jadi Yang kena itu Banyak banget Jadi Bila itu Sampai Ada yang meninggal Kita minta Misal Yang kedua Cara Bagi berjalan Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 buat cerai buat melakukan emangat saya atau apa kayak buat pelajaran selanjutnya buat pemerintah tadi kalau ada yang mau minta boleh hubungi ibu atau WhatsApp biar indikasi buat belajar otomat dari mana karena buku langkah otomat gak mesti udah mencapai semua ibu ya jadi ibu kasih kesempatan ke kalian biar kita matain tadi ke ibu kalau gak mau juga gak apa-apa ibu gak masak terus kalian boleh kok belajar-belajar akhirnya di google lain di internet atau mencari blog-blog jurnal berbicara lain bawanya berkaitan tentang penjelajaran samudera yang dilakukan oleh maksudnya nampakai di Indonesia jadi itu tadi pelajaran selamat mencari di Indonesia hari ini ibu harap kalian bisa mengatakan yang ibu beri dan next waktu mungkin kalian bisa baca-baca lagi ya selamat mencari penjelajaran samudera yang dilakukan oleh masyarakat karena besok udah gak tiba kalian boleh baca lagi biar gak lupa oke itu aja hari ini terima kasih dan sampai jumpa sekarang mulai itu malam yuk barakatuh walaikum salam barakatuh sehat-sehat ya semuanya ya ya sehat Glory dan Gold Spell Goal itu mencari kekayaan Orang-orang pekerjaan itu lebih secara kebanyakan mencari empat-empat Lalu yang kedua itu Glory Mencari kekuasaan Yang terakhir yaitu Gold Spell Untuk menyebabkan agama Jadi itu tadi tujuan-tujuan Orang-orang pekerjaan itu Terima kasih 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 Terima kasih